Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel mas Vincent Halo ya teman-teman disini kita lagi memperbaiki sebuah kulkas ukis Dan kulkas ukis ini tidak dingin Dan sudah saya cek ternyata itu di bagian mesin kompresornya teman-teman Kalian bisa lihat di video sebelumnya itu saya memperbaiki sebuah kompresor Ketika di starting atau menggunakan jemperan 3 kabel Itu dia hidup kemudian setelah dipasang disini tidak hidup kembali teman-teman Itu kalian bisa lihat di video saya sebelumnya teman-teman Oke sekarang kita pasang mesin kompresor yang baru ini teman-teman Dan ini saya pasang kompresor ukuran seper 6 Jadi ini untuk kompresor sama dengan kulkas kompresor kulkas 2 pintu Dan ini juga sama untuk yang aslinya kompresor GFF44AA Ini sama saja ini kompresor 1 per 6 ya Ini bisa diaplikasikan di kulkas 2 pintu Nah karena disini kompresornya Angkernya tidak bisa kita perbaiki Jadi kita ganti dengan kompresor yang baru teman-teman Nah namun disini sebelum kita mengganti kompresor yang baru Disini kita pastikan dulu di bagian jalur kondensor Kemudian di jalur filter Pipa kapiler Kemudian di evaporator itu harus kita bersihkan Harus kita flashing dulu ya Nah kemarin ada juga yang bertanya flashing itu apa Flashing itu ya kita bersihkan semuanya teman-teman ya Kita menguras kotoran-kotoran di bagian pipanya teman-teman Oke sekarang disini kita akan coba pasang terlebih dahulu Nanti setelah kita pasang Nanti kita akan coba isi freonnya Dan kita ganti untuk filter-filternya Oke sekarang disini sudah kita last ya Di bagian kondensor Untuk di bagian pipa pengisian juga Ini kita sudah last Kemudian disini pastikan untuk pengelasan Gak ada yang bocor teman-teman ya Kalau bocor nanti saat pengisian freon Nanti setelah pengisian freon Nanti freon habis kembali Dan kulkas suki sini bisa menjadi tidak dingin Dan untuk filter disini Kita ganti filter yang baru ya Karena untuk filter yang lama Kemungkinan besar itu kotor Ya sudah pemakaian berapa tahun Kita ganti filter yang baru Supaya sirkulasi ini bisa bersih Dan juga lancar teman-teman ya Gak ada kebuntuan freon juga nanti teman-teman Dan kemudian untuk kondensor Disini kita bersihkan nanti teman-teman ya Nanti kita bersihkan Supaya sirkulasi ataupun suhu panas Itu bisa terbuang dengan lancar Oke kemudian disini Untuk di bagian filter sudah kita ganti Kemudian disini kalian bisa lihat juga ya Untuk filter-filter yang bawaannya tuh Nah ini filternya kotor banget Besar kemungkinan disini terjadi Penyempitan ataupun kebuntuan Sehingga mesin kompresor ini bisa macet ya Itu banyak banget nih terjadi Karena kotoran dari filter Ataupun kondensor ya Yang menyebabkan mesin kompresor ini Bisa menjadi rusak teman-teman Nah ini kalau gak kita ganti Nanti efeknya mesin kompresor Akan kembali rusak teman-teman ya Oke jadi disini kita akan coba Pasang dulu setelah kita Apa namanya Setelah kita pasang semua Di bagian kondensor Kemudian di bagian filter semuanya Jangan lupa juga Kita tetap flashing dulu ya Nah tujuan flashing ini apa? Takutnya ada kotoran-kotoran yang tersisa Ini kita buang dulu ya teman-teman ya Oke kemudian disini Setelah kita flashing semuanya Disini udah kita last ya Pastikan untuk pengelasan di bagian pipa hisap Disini gak ada yang bocor Semuanya gak ada yang bocor Kalian harus pastikan itu teman-teman ya Nah kemudian nanti Kalau misalkan udah kita last Semuanya pipa pengisian Dan juga di bagian filter Disini tinggal kita Proses pemakuman teman-teman ya Nah ini kita Lagi proses ke pemakuman Sementara sebelum Proses pemakuman Kita pastikan dulu Ada kebocoran Atau tidak teman-teman ya Karena itu Bisa menentukan kebocoran ya Dan disini saya Menggunakan kompresor bawaan teman-teman ya Oke disini Proses pemakuman Disini udah berjalan Sampai Di minus Di bawah 0 teman-teman ya Dan disini juga Nah ini ya Nah kelihatan ya teman-teman ya Ini Nah ini kalau misalkan Gak nyampe Biasanya disini masih ada Gelembung-gelembung teman-teman ya Masih ada sisa udara Nah kalau misalkan Masih ada Sisa udara yang keluar Itu artinya belum selesai Kalau gak selesai-selesai Coba cek kalian Di pipa pengelasannya Apakah ada Kebocoran Atau tidak Nah kemudian setelah ini Karena disini udah gak ada Baru kita cabut Dan kita langsung tutup aja Nah kenapa dikasih metil bang Nah tujuannya Supaya di bagian Pipa kapiler Itu lebih bersih teman-teman Dan ini bisa Menghambat terjadinya Kebuntuhan juga Teman-teman ya Jadi ada manfaatnya juga Tapi ya jangan terlalu banyak Untuk memasukkan metil Oke jadi sekarang Kita akan coba Last dulu Atau kalian langsung Isi aja Juga gak masalah Nanti lastnya kebelakangan Juga gak masalah Teman-teman ya Oke disini kita Akan coba Isi Isi freonnya Teman-teman ya Nah disini kita masukkan Untuk selang freonnya Oke setelah itu Disini kita langsung Isi freonnya Teman-teman ya Dan untuk pengisian freon Disini masih banyak banget nih Pertanyaan-pertanyaan Untuk teman-teman semua Untuk pengisian freon Ini dalam posisi hidup Atau mati Kalau pertama Saya posisi mati Tapi setelah terisi Nanti kita akan coba Nyalakan Dan baru Kita tambahkan Untuk freonnya Teman-teman Oke kita akan coba Lihat lagi disini Disini Untuk Tekanan Pengisian freon Aduh Berapa itu Satu ya Ini kita Masukkan Air saja Teman-teman ya Karena kalau misalkan Tidak dimasukkan air Untuk jenis freon Kalengan seperti ini Itu pasti dingin Jadi kita harus Menggunakan air Supaya Freon yang masuk Itu lebih banyak Jadi seperti itu Oke Jadi disini kita Tunggu Nanti kita akan coba Nyalakan setelah full ya Di antara 80 Nah Ini sudah 80 Lebih Sampai Berapa ini Sampai 90 Oke sekarang Kita tutup Ya Sekitar 80 Pas ya Nah kita Tutup Seperti ini Ini masih dalam Posisi mati Nanti setelah kita Tutup Baru kita Nyalakan Oke Pastikan Nah Kemudian disini Kita Coba Langsung Nyalakan dulu ya Wih Agak susah Oke disini Mesin kompresor Sudah Nyala Dan kalian bisa Lihat disini Untuk Jaru manipol Ini Akan turun Teman-teman ya Besar kemungkinan Bisa terjadi Di bawah 0 Ataupun Di atasnya 0 sedikit Teman-teman ya Oke Dia masih Stuck Di Angka 4 PSI Nah ini Nah ini Baru turun ya Di 0 Nah ini kita Biarkan dulu Supaya Jaru manipol Ini bisa Diem dulu ya Teman-teman Nah ini Kita Posisikan dulu Di 0 PSI Kemudian kita Bisa lihat Untuk di bagian Kondensor Di bagian Kondensor Disini udah Mulai panas Nah setelah Panas disini Langsung Kita tambahkan Lagi saja ya Kita tambahkan lagi Untuk freonnya Dan kita bisa Lihat juga Untuk ampernya Dan untuk ampernya Disini 0,76 Kita tambahkan Nah amper semakin naik ya 0,77 Tadinya 0,76 Nah ini kita Biarkan dulu Nanti kita isi Sampai di 14 Sampai di 15 PSI Jangan terlalu banyak ya Kebenarnya kan Untuk teman-teman Sampai di 20 PSI Oke kita isi lagi Nah karena disini Untuk pengisian Saya menggunakan Pipa kapiler Karena ini ya Cukup terlalu panjang Jadi ya agak Lama sedikit Teman-teman Untuk masuknya Kalau pendek Ya itu cepat Kalau pakai Pentil itu Malah lebih bagus Karena saya Jarang menggunakan Pentil Saya pakai Pipa kapiler Jadi seperti ini Oke masih di atasnya 0 ya Kita tambahkan terus Sampai di 15 PSI Dan kemudian Kalian bisa lihat juga Untuk ampernya Jangan sampai lebih Dari Amper mesin kompresor Oke disini Sudah kita Isi Sampai Berapa ini Di 0,8 Amper Kita bisa lihat juga Untuk tekanannya Nah untuk tekanan Disini Masih Di 10 PSI Teman-teman ya Ini saya isi Di 10 PSI Ini Kondisi ruangan Udah Dingin Tadinya kita isi Di 14 PSI Namun disini Kondisi Sukis Sudah Dingin ya Nah ini Kulkasnya Sudah Dingin Kita bisa lihat juga Untuk di bagian Evaporator ya Jadi kalau di bagian Evaporator Ini harus rata ya Di bagian Evaporator Nah kalau kita pegang Seperti ini Udah kasar semua Udah ada Pengembunan Esnya juga Nah ini Jadi harus rata Oke jadi disini Untuk di bagian Evaporator Udah nyala Kemudian di bagian Kipas juga Sudah nyala Dan pastikan Untuk kipas yang atas Juga semuanya Nyala teman-teman ya Dan untuk lampu Itu gak jadi masalah Teman-teman Kalaupun mati Oke disini Karena disini Untuk Pergantian Mesin kompresor Udah selesai Dan cara-caranya Seperti itu Dan kalian bisa Cek juga Untuk pergantiannya Teman-teman ya Kalau misalkan 1.6 ya Kalian ganti 1.6 Jadi seperti itu Dan jangan lupa juga Untuk filter Kita ganti Kita jalur Semuanya Kita bersihkan Baru isi freonnya Teman-teman ya Oke mungkin itu aja Teman-teman ya Untuk video tutorial Kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like Share dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi